Oke guys, lagi proses uji coba tali penimbang ya teman-teman Karena sudah lama tidak terbang, kita tidak tahu bagaimana nanti terbangnya di atas Kita coba-coba dulu, stel-stel sebentar, oke lanjut Halo teman-teman, kita duduk ya Oke, bertemu lagi bersama saya, Bli Gede disini dalam channel studio pemancing Face on Oke, jadi dalam video kali ini ya guys ya Seperti biasa, karena kita jenuh ya, buat layangan pun juga jenuh Tiap hari buat layangan, terus oke sekarang kita maunya menerbangkan layangan BBN BBN yang warna hitam, yang waktu itu yang 1,5 Kalau tidak salah, itu kan waktu itu sudah lama tidak terbang kan Dan sebenarnya itu sudah diperbaiki ya, beberapa-beberapa Ada yang lebih lentur, kita raut lagi gitu Ada yang di apa, penabahnya itu kita lepaskan lagi gitu Biar agak lemes dia, waktu itu pas pertama kali jadi itu kan dia terlalu kaku kan Nah jadi wajar saja, karena itu baru pertama kali Musim pertama layangan BBN kita kan cuma satu itu aja kan Jadi waktu sebelum musim yang lalu, kita lebih sering membuat yang namanya gapangan doang coy Jadi gapangan dulu kita buat sampai layangan Bali pun hampir lupa Jadi kita buatnya hampir mirip kayak layangan gapangan, agak kaku-kaku gitu Ya nggak apa-apa ya, cuman ya yang penting kalian tahu cara benerinya aja gitu Sepenuhnya ya aman-aman aja gitu ya kan Yuk sekarang kita terbangkan langsung, karena angin sekarang cukup badai ya Jadi kita nggak tahu nanti bakalan muter-muter atau nggak Karena anginnya sangat kencang sekali, ini nggak tahu ya berapa kenot kan Berapa kenot gitu saya nggak tahu ya, oke lanjut saja Sedikit keadaan markas studio pemancing, parah, hancur ya Kita sering-sering buat layangan soalnya teman-teman, jadi ya maklum kotor Dan untuk teman-teman yang lain, lagi Dek Mega itu lagi mengerjakan orderan ya Jadi tim kita semuanya pada sibuk, jadi kita nggak terlalu bisa bersantai-santai Atau buat layangan bareng-bareng teman-teman Karena Kak Dek Mega kan dia kerja orderan, jadi kita harus menghargai lah ya Oke disini kita juga menerbangkan layangan yang namanya BB Pogot Kalian lihat talinya kan, ini tali ukuran 500 ya, warna biru Biasanya kan ada yang bening, tapi kita punya yang biru Nah itu dia layangan Pogotnya jauh tinggi ya Saya zoom aja Tuh kan, kalian bisa lihat kan Layangan Pogotnya ini, linknya sudah ada di video di deskripsi Atau di video sebelumnya sudah ada ya teman-teman Karena itu baru, kayaknya beberapa hari ya Kayaknya ya, pokoknya baru dah gitu Pokoknya kalian klik saja halaman beranda channel ini Ada deh, pasti ada Oke, yuk sekarang kita terbangkan BB-annya ada di sana ya, warna hitam Oke Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung Saya tinjau lagi sekali Beritahu kepada kalian, boleh dong di klik tombol like, komen, dan subscribe-nya juga Sebagai dukungan untuk kita Untuk agar lebih semangat lagi membuat layangan yang ada di seluruh Nusantara Teman-teman, kita baru mulai dari rumah sendiri dulu Dari Bali dulu, kita habiskan semua yang ada di Bali Kemudian kita loncat lagi ke daerah-daerah yang lain Waktu itu kan kita sudah, musim lalu kita buat layangan yang ada di Pulau Jawa Kebanyakan Pulau Jawa, sejenis Gapangan atau yang lainnya gitu ya kan Oke, kalau sudah selesai yang di Bali, sudah komplit kita buat semuanya Kita baru sampai ke yang lain, seperti Gapangan lagi gitu ya kan Gapangan yang belum-belum Sebenarnya kalau untuk Gapangan, hampir seluruh daerah sudah pernah saya coba untuk buat Gapangan Dari Aceh pun juga pernah, waktu itu dari Malaysia pun juga pernah Ada beberapa gitu kan, sebenarnya ada beberapa sih yang kurang, nggak terlalu banyak juga Mungkin ada dua atau lagi lima Gapangan aja gitu teman-teman Tapi saya nggak tahu kalau setiap daerah itu memang layangannya itu memang beda-beda Jadi saya nggak tahu, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar Carikan apa, layangan-layangan apa gitu yang saya belum pernah buat gitu ya kan Oke, untuk layangan Gapangan dasar seperti Pegon dan teman-temannya yang lain itu sudah ya teman-teman Bahkan yang kreasi pun kita juga sudah pernah buat Jadi kalian bisa klik saja di playlistnya, karena disitu sudah ada Kalian tonton saja tutorial yang mana kalian inginkan gitu ya kan Karena sudah tersedia semua, oke Mantap Selamat menikmati oke guys ya ternyata tadi saya lupa eh jatuh saya lupa nge-setting apa namanya guangannya ya guangannya agak sedikit miring ya kita setting dulu mantap ya teman-teman ya ya lumayan lah waktu itu kan karena agak sedikit kaku sekarang sudah dilenturkan sedikit dan penabahnya itu yang dilepas teman-teman jadi ya gampang saja terbangnya oke dan mohon maaf juga ya teman-teman suaranya juga kurang maksimal ya karena saya ini terlalu apa terlalu melampaui batas ya sebenarnya layangan seperti ini nggak bisa digunakan untuk sendarin penyalin sih sebenarnya tapi ia karena permintaan kalian ya jadi mau sih suara cuman nggak terlalu seperti layangan big size yang 5 meter ya jangan bandingkan ini hanya satu setengah meter ya tuh kalian lihat tuh anginnya terlalu badai ya teman-teman anginnya terlalu kenceng nih sebenarnya nggak cocok ya untuk menerbangkan layangan satu meteran karena anginnya sangat kencang ya teman-teman kencang sekali tuh bentuk layangannya sampai hilang anginnya terlalu kenceng ya tapi nggak papa kita coba-coba saja semoga aja nggak ada patah atau kena genteng orang ya selamat menikmati 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 selamat menikmati